Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Bagi saudara Imada Sukarnada dengan judul disertasi Hakikat prinsip imparsial dalam sistem perabilan pidana Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini Diwakili oleh Dekan Fokultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Patitingi S.H.M. Bum Sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor Secara luring terbatas dan daring Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penguji Dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian promosi Hadirin yang hadir secara luring terbatas Dipersilahkan untuk berdiri Dan hadirin yang hadir secara daring Dipersilahkan mengikuti ujian promosi Dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung Hadirin dipersilahkan duduk kembang Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian Yang telah dilalui sedara Promotor Dimana pada tanggal 1 Oktober 2020 Seminar proposal Pada tanggal 28 Mei 2021 Seminar hasil penelitian Pada tanggal 23 Oktober 2021 Ujian prapromosi Dan pada hari ini adalah ujian terakhir Untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum Ujian promosi doktor sedara Imada Sotone Dibuka oleh Ketua Sidang Ya baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Om Sastiastu Namo Udaya Salam Kebajikan Baik, sebelum saya membuka Saya resmi sidang promosi doktor Sudara Imada Sukanada Sukanada pada siang hari ini Sajangkan saya untuk menyakitkan semua Membanyakan puji syukur Hatta Allah SWT Kan atas rahmat dan hidayahnya Sehingga kita memberikan kesehatan dan kesempatan Untuk bersama-sama hadir pada sidang promosi doktor ini Yang berlangsung secara luring terbatas Dan secara daring Dan sebelumnya Saya ingin memperkenalkan tim promotor Tim penguji Promotor yang akan terpelajar Bapak Prof. Rektor Selamat Sampurno Sianggu S.A.M.H.D.F.M. Yang hadir secara daring Dan beliau adalah guru besar Pada Departemen Hukum Acara Fakultas Hukum Untuk kita Sasanuddin Dan ke promotor yang akan terpelajar Bapak Dr. S.A.M.H.D.F.M. Pada Departemen Hukum Pidana Dan saat ini diberi tugas tambahan Selaku Wakil Dekan Bidang Rencanaan Keuang dan Sumber Daya Dan terpelajar Ibu Dr. Nur Aziza S.A.M.H. Belumlah Lektor Kepala Pada Departemen Hukum Pidana Dan saat ini Dibu tugas tambahan Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Belum bertindak selaku pengujian Sini Berkenal hadir Yang mulia Bapak Dr. Haji Andi Samsangangangro S.A.M.H. Terima kasih banyak Yang mulia Belum adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan saat ini Alhamdulillah Belum berkenan untuk dapat Bertindak selaku pengujian S.A.M.H. Terima kasih banyak Yang mulia Untuk kesempatan Yang diberikan Untuk Alhamdulillah Alhamdulillah Dan kemudian tenang Bukan itu Kiamat pelajar Bapak Prof. Dr. Andi Mohono Sukriyakub S.A.M.H. Belumlah Grup Besar Pada Departemen Hukum Acara Kiamat pelajar Bapak Prof. Dr. Muhadar S.A.M.H. Belumlah Grup Besar Pada Departemen Hukum Pidana Kiamat pelajar Bapak Prof. Dr. Masakir S.A.M.H. Belumlah Grup Besar Pada Departemen Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Dan Kiamat pelajar Bapak Prof. Dr. Hairana S.A.M.H. Belumlah Grup Besar Lektor Pada Departemen Hukum Pidana Sekaligus Ketaris Departemen Hukum Pidana Dan Terima kasih Dan pengharian tinggi Kepada seluruh Tamu undangan Keluarga Yang hadir Baik secara Luing terbatas Maupun secara Daring Baik Sedara Prof. Pendus Apakah Sedara Sudah siap Untuk mengikuti Sidang Permosi Doktor Siap Baik Sedara sudah siap Atas nama Rektor Sidang Permosi Doktor Sudara Imade Sukanada Dengan ini Saya nyatakan Dibuka Dan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Saya mengundang promotor Untuk memperkenalkan Promo Vendus Dengan hormat Disilakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Yang saya Hormati Pimpinan Sidang Ibu Profesor Doktor Faridapati Tinggi Sarjana Hukum Magister Hukum Dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin Dan Para Dewan Penguji Pada hari ini Saya Yang saya Hormati Dan terhusus Yang mulia Bapak Doktor Andi Samsaman Nganro Selaku Penguji Eksternal Terima kasih Atas kandirannya Bapak Doktor Samsaman Andro Baik Saya akan Membacakan Kurikulum Vitae Dari Saudara Promo Vendus Nama Imade Sukad Nada Tempat Tanggal Lahir Masari 16 November 1966 Alamat Jalan Tekupur Lorong Membere Tiga Nomor Tiga Palu Sulawesi Tengah Nama Istri Ramlah Nioode Nama Anak Igede Cakradeva Adi Prabowo Nama Anak Kedua Imade Judi Silio Primo Santino Riwayat Pendidikan Promo Vendus Mulai Dari SD Tahun Tujuh Sembilan Sampai Dengan S2 Fakultas Hukum Unhas Tahun 2004 Dan Sekarang Program Doktor Di Universitas Asanudin Fakultas Hukum Universitas Asanudin Pendidikan Kedinasan Yang Pernah Diikuti Promo Vendus Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme Hakim Peradilan Umum Pengadilan Niaga Se-Indonesia Di Semarang 2002 Pelatihan Teknis Fungsional Hakim Hubungan Industrial Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Dan Riwayat Pekerjaan Bermula Promo Vendus Adalah Advokat Tahun 91-92 Lulus Cakim 92 Dan Sekarang Pernah Menjadi Wakil Ketua Pengadilan Lumung Tahun 2010 Ketua Pengadilan Parigi Parigi 2011-2012 Dan Sekarang Bertukas Di Pengadilan Negeri Kendari Mulai Dari Tahun 2019 Sampai Sekarang Dan Ada Berapa Promo Vendus Pernah Mengikuti Seminar Internasional Dan Seminar Nasional Serta Berapa Tulisan Karya Ilmiah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Baik Terima kasih Promotor Selanjutnya Saya Silakan Saudara Promo Vendus Untuk Mempresentasikan Pengkasan Distrasenya Dengan Waktunya 20 Menit Silakan Kalau maskernya Mau dibuka Dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Salam Sejahtera Untuk Kita Sekalian Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Saya Hormati Yang Amat Terpelajar Ibu Profesor Dr. Arida Patitingi SHMH Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Selaku Ketua Tim Penguji Mewakili Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Yang Saya Hormati Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Dr. Selamet Sampurno SHMH DFM Selaku Promoter Kompromoter Penguji Kompromoter Saya Hormati Yang Terpelajar Bapak Dr. Samuddin Muhtar SMH Selaku Kompromoter dan penguji. Yang saya hormati, yang terpelajar, Ibu Dr. Nur Aziza, SHMH, selaku ko-promotor dan penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. M. Sukri Akub, SHMH, selaku tim penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Muhadar, SHMS, selaku tim penguji. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Musakir, SHMH, selaku tim penguji. Yang saya hormati, yang terpelajar, Ibu Dr. Hairana, SHMH, selaku tim penguji. Yang saya hormati, yang terpelajar, yang mulia, Bapak Dr. Haji Andi Samsan Nganro, SHMH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, bidang yudisial selaku orang tua saya, tokoh idola saya di dunia peradilan, yang saat ini telah berkenan hadir selaku penguji eksternal. Terima kasih, Yang Mulia, telah berkenan hadir pada ujian promosi saya ini. Yang saya hormati, rekan-rekan sejawat saya dari Pengadilan Negeri Kendari, yang hadir pada saat ini untuk memberi support kepada saya. Yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan angkatan 2019 yang telah berkenan hadir pada ujian promosi ini, baik secara daring maupun secara luring. Yang saya sayangi keluarga kecil saya, istri dan anak-anak saya yang juga turut hadir pada acara ini. Yang saya hormati, Bapak Ibu Profesor dan tim penguji, beserta Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir dalam acara ini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya mengajak kita sekalian mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, halik langit dan bumi, karena hanya dengan perkenannya lah kita sekalian dapat hadir di ruang ujian ini, baik secara daring maupun secara luring, dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Secara khusus kepada Bapak Ibu Profesor dan tim penguji yang saya hormati, pada kesempatan ini pula, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan tulus ikhlas membimbing dan mengarahkan saya dalam proses perjalanan panjang, penelitian dan penulisan disertasi ini. Saran dan masukan yang Bapak Ibu tim promotor dan tim penguji berikan selama ini telah memberikan pencerahan yang luar biasa kepada saya yang sudah lama vakum dan asing dengan dunia akademik. Berkat bimbingan Bapak Ibu Profesor tim promotor dan tim penguji, saya kembali dapat memasuki suasana akademis itu, dan dengan semangat akademis itu pula saya berusaha mempresentasikan disertasi ini melalui slide yang akan saya tayangkan berikut ini. berikut ini Disertasi saya Saya beri judul Hakikat Prinsip Imparsialitas dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum saya masuk kepada urayan tentang pembahasan yang dibahas dalam disertasi ini, Ijinkan saya menyampaikan sebuah kalimat harapan Tujuan hukum tidak semata-mata untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tetapi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat manusia Latar belakang masalah Indonesia adalah negara hukum Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 pasca amandemen Bukan negara hukum menjamin kedudukan dalam perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 undang-undang dasar 1945 pasca amandemen Negara hukum Indonesia memiliki tiga ciri-ciri pokok Yaitu pengakuan dan perlindungan atas HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan lain sebagainya Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun Menjunjung tinggi asas legalitas Tiga tujuan hukum Yaitu Reh siher heid Kepastian hukum Sweh mah siheid Kemanfaatan dan Greh diheid Keadilan Indonesia adalah negara hukum Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 pasca amandemen Bukan negara kekuasaan Hukum menjamin kedudukan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Negara hukum Indonesia memiliki tiga ciri pokok Pengakuan Ulangi Ada pun problematika dalam penerapan prinsip imparsial pada hukum acara pidana Terkait banyaknya proses hukum yang tidak mencerminkan prinsip imparsial Sehingga melahirkan putusan yang tidak berkadilan Salah satunya adalah putusan salah tangkap atau salah ponis Atau error in persona Error in persona adalah cacat proses hukum acara pidana dan pelanggaran HAM Tersangka atau terdakwa yang dijalankan oleh aparat penegak hukum Karena tidak diterapkannya prinsip imparsialitas secara konsekuen Sejak awal proses hukum dimulai Meskipun telah ada lembaga pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penangkapan, penggeledahan, penyitaan Termasuk penetapan tersangka tetap saja praktik error in persona masih terjadi Sebelum penulis menyelesaikan karya ini Penulis sudah menelusuri beberapa karya ilmiah diantaranya Karya dari Adi Aryani Ninengah dengan judul Asas Independensi dan Imparsialitas Hakim Menurut Sistem Peradilan Pidana Disertasi ini banyak menyoroti tentang imparsialitas hakim dalam proses persidangan perkara pidana Karya yang kedua adalah ditulis oleh Muhammad Fahmi Dengan judul Pelanggaran Asas Imparsialitas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang Dalam perkara 536 PIDB 2008 PNKPG Tulisan ini terdapat dalam jurnal Khusus membahas tentang bagaimana terjadi pelanggaran asas imparsialitas dalam proses persidangan dalam perkara tersebut Karya yang ketiga, Supono 2019 dengan judul Asas Imparsialitas Hakim Adhok Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Putusan yang Objektif dan Adil Disertasi Pasca Sarjana Universitas Pasuruan Bandung Disertasi ini banyak membahas tentang bagaimana peran hakim adhok PHI Dalam menyelesaikan perkara-perkara hubungan industrial Kemudian yang terakhir, Sunarto, disertasi yang berjudul Prinsip Imparsialitas Hakim dalam Perkara Perdata Pasca Sarjana Universitas Air Langga, Surabaya Disertasi ini mengkaji tentang bagaimana hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata Ada pun tinjauan pustaka sebagaimana yang penulis paparkan dalam bab dua Pertama, menguraikan prinsip imparsialitas secara universal Kemudian prinsip imparsial kekuasaan kehakiman Kemudian hak atas persamaan dihadapan hukum Prinsip Miranda Rule dan hukum acara pidana Ada pun tinjauan teori yang digunakan dalam penulisan ini Yaitu teori keadilan, teori tujuan hukum, teori efektivitas hukum, teori pemidanaan, teori perlindungan hukum Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan masalah Dengan mengkaji melalui penelusuran perundang-undangan, konsep, dan kasus Bahan hukum yang ditelusuri adalah bahan hukum primer dan sekunder Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif Ada pun kerangka pikir dari penulisan ini Terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel pertama Hakikat prinsip imparsialitas yang terdiri dari Netral atau tidak memihak Secara psikologis dan internal Kemandirian Termasuk dalam kualifikasi psikologis dan internal Juga Integritas Termasuk dalam kualifikasi psikologis dan internal Kultur hukum Termasuk kualifikasi legal culture atau sosiologis eksternal Variabel kedua Imparsialitas dalam praktek penegakan hukum Yang terdiri dari Independensi hakim dan error in persona Kemudian variabel ketiga Berupa formulasi pengaturan hukum Sebagai novelty Dari penulisan ini adalah Bantuan hukum penuh di setiap jenjang pemeriksaan Dan penguatan kode etik aparatur penegak hukum Pada akhirnya diharapkan tulisan ini Dapat memberikan masukan sehingga Dapat terwujudnya prinsip imparsialitas Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia Hasil penelitian dan pembahasan Menguraikan tentang imparsialitas Imparsialitas adalah sebuah nilai yang diwujudkan Dalam sikap netral Atau tidak memihak Kemandirian Integritas Kultur hukum Imparsialitas sangat penting Dalam mewujudkan peradilan yang pahir Dalam praktek sistem peradilan pidana Imparsialitas merupakan perwujudan sikap Dalam hal ini adalah merupakan Akumulasi dari kristalisasi nilai Dan implementasi dari kesadaran, perasaan, dan perilaku Berupa ketidakberpihakan, kenetralan, kemandirian Serta sikap tanpa bias dan tanpa prasangka Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Pengertian memeriksa di sini termasuk Dalam kaitannya dengan tugas penyidikan dan prapenuntutan Selain tugas peradilan yang diperankan oleh peradilan Asas-asas yang terkait dalam penulisan ini adalah The right of self-incrimination Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian Yang memberatkan dirinya atau orang lain Dalam suatu tindak pidana Asas kedua, dilarang mencabut dan menghilangkan Atau defrive hak hidup Kemerdekaan atau harta benda Tanpa sesuai dengan ketentuan hukum Acara yang berlaku Without due process of law Asas ketiga, setiap orang harus Terjamin hak terhadap diri Kediaman, surat-surat Atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan Asas keempat, hak konfrontasi The right to confront Dalam bentuk pemeriksaan silang Cross-examine dengan orang yang menuduh atau melaporkan Asas selanjutnya, hak memperoleh pemeriksaan peradilan Cepat, the right to a speedy trial Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum Hak mendapat bantuan penasehat hukum Dalam membelah diri Ada pun dari penelusuran terhadap kasus-kasus yang pernah terjadi Yang berkaitan dengan terjadinya salah tangkap atau error in persona Dari beberapa kasus Yaitu putusan nomor 277 PITB 2021 PNKDI Putusan 308 PITB 2021 PNKDI 238 PITB 2021 PNKDI 262 PITSUS 2020 PNKDI Putusan PNPALU 123 PITB 2009 PNTHNA Putusan nomor 54 PITB 2010 PNSBY Putusan nomor 3 PITSUS TPK 2021 PNPAL Imparsialitas dalam praktek penegakan hukum Dalam penelusuran dari literatur yang Diperoleh dijadikan acuan Ditemukan beberapa kasus error in persona Yaitu kasus pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2012 Imparsialitas dalam kasus pembunuhan pengamen tahun 2013 Imparsialitas kasus pembunuhan Asrori 2008 Imparsialitas dalam kasus pembunuhan Ali Artawinata 2002 Imparsialitas dalam kasus Hasrul Ahmad 2016 Imparsialitas dalam kasus Topan Nawawi 2019 Imparsialitas dalam kasus Idil Nursan 2017 Imparsialitas dalam kasus Rizman Lakoro dan Rostin Mahaji 2003 Analisis hukum kasus error in persona Error in persona dalam sejarah kasus diatas Menunjukkan ketidakcermatan Ketidakhati-hatian penerapan hukum acara Dalam praktek penegakan hukum Sehingga telah menyebabkan dilanggarnya Hak-hak asasi tersangka terdakwa Sebagai manusia Kesalahan penegakan hukum Umumnya terbangun dari asumsi Atau dugaan tindak pidana Yang hanya berpegang pada bukti permulaan Sebagaimana pasal 17 kuhab Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang Yang diduga keras melakukan tindak pidana Berdasarkan bukti permulaan yang cukup Pai pasal 1 angka 14 kuhab Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya Atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan Patut diduga sebagai pelaku tindak pidana Ada pun konsep ideal penerapan prinsip imparsialitas Pada tahap penyidikan, penuntutan, dan yang berkadilan Yaitu bantuan hukum penuh kepada tersangka Atau terdakwa pada setiap proses pemeriksaan Tanpa memandang ancaman pidanaannya Kemudian kedua Penguatan prinsip imparsial Dalam kode etik penegak hukum Dengan cara memasukkan nilai dan norma Prinsip imparsial sesuai standar kuhab Dan hukum internasional Pada setiap tahapan pemeriksaan Dan penuntutan perkara Oleh setiap aparatut penegak hukum Termasuk di dalamnya Polri, kejaksaan, dan aparatur hukum lainnya Yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan Dan kekuasaan kehakiman Penutup Kesimpulan Hakikat prinsip imparsialitas Dalam sistem peradilan pidana adalah sebuah sikap Kenetralan, kemandirian, integritas Serta kultur hukum Yang sangat penting dimiliki oleh setiap aparatur penegak hukum Di semua tingkat pemeriksaan Penerapan prinsip imparsial Dalam praktik penegakan hukum yang berkeadilan saat ini Sangat bertumpu pada kemandirian hakim Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim tetap mendasarkan pertimbangan pada fakta sidang Sebelum menjatuhkan putusan Bebas atau bersalah Meskipun terdakwa tidak didampingi penasihat hukum Pelanggaran prinsip due process of law Pada tahap penyidikan dan pra-penuntutan Dapat mengakibatkan hakim menjatuhkan Ponis bebas Atau penuntutan jaksa penuntut umum Tidak dapat diterima Terhadap terdakwa dalam sejumlah kasus Putusan error impersonal Konsep ideal penerapan prinsip imparsial Dalam penegakan hukum acara pidana yang berkeadilan Yaitu dengan Pertama Memberikan bantuan hukum penuh Kepada tersangka atau terdakwa Pada setiap konsep Pada setiap proses pemeriksaan Kedua Mengupayakan penguatan kode etik profesi hukum Menerapkan prinsip imparsial Sejumlah kode etik profesi hukum yang diteliti Salah satu kekurangan yang ditemukan adalah Tidak memasukkan kata imparsial Dan menjunjung asas Praduga tidak bersalah Dalam menjalankan profesi hukum Hal ini tentu berbahaya Dalam praktek penegakan hukum acara pidana Sehingga jika tidak diimbangi dengan penerapan prinsip imparsial Kewenangan ini bisa memicu pelanggaran hak Tersangka dan terdakwa Saran Pemanaan prinsip imparsial Sehogianya lebih ditekankan lagi Dalam implementasinya Khususnya pada penyelenggaraan fungsi Kekuasaan kehakiman Hal ini agar para hakim Tidak semata-mata memutus perkara Secara hitam putih Berdasarkan alat bukti yang dihadirkan Penuntut umum karena dapat saja Alat bukti itu diperoleh dengan menyalahi Prosedur formal dan material Praktik salah tangkap yang berujung pada salah ponis Atau error in persona Penegakan hukum dapat dicegah Apabila sejak tahap penyidikan Pra penuntutan Penegak hukum bisa memahami Dan mempraktekkan dengan baik Sejumlah ketentuan dalam kuhab Menyangkut kewenangannya Dengan didasari oleh nilai-nilai yang humanis dalam dirinya Bantuan hukum hendaknya diberikan secara penuh Sejak awal tahap penyidikan Hingga putusan berkekuatan hukum tetap Tahap penyidikan hingga putusan Berkekuatan hukum merupakan Sehingga pemenuhannya tidak boleh dibatasi oleh Limitasi ancaman pidana Sebagaimana Pasal 56 ayat 1 Kuhab Yang hanya mengatur Kewajiban didampingi penasihat hukum Terhadap perkara pidana Yang ancaman 15 tahun Atau ancaman 5 tahun atau lebih Yang tidak mampu Sekian yang dapat saya paparkan Kurang lebihnya Mohon maaf Selanjutnya acara ini Saya serahkan kembali kepada Ketua Tim Penguji Dan mohon pencerahan Terima kasih Prof Of course Terima kasih Sedara Selanjutnya Saya akan mengundang Secara betul-betul Tim Promotor dan Tim Penguji Untuk mengajukan sanggahan-sanggahan Namun sebelum saya persilakan Saya Perlu mengingatkan waktu Bahwa waktu masing-masing penguji Hanya 5 menit Dan Khusus untuk penguji esternal Kami tidak batasi Hanya minta menyesuaikan saja Dan seperti biasa Komotor akan menyampaikan Sanggahan maupun Klarifikasi terhadap Disitasi ini pada akhir ujian Untuk itu Pada kesempatan pertama Saya mengundang Kofor Mutun Yang akan terpelajar Bapak Dr. Samsudin Muhtar SHMH Dengan waktu 5 menit Terima kasih Ibu Dekan sebagai Pimpinan sidang Ujian promosi Yang saya hormati Para penguji Para guru besar Kofor Motor Yang terkhusus Bapak Andi Dr. Andi Samsam Nganro Sebagai penguji eksternal Saudara Promopendus Imade Sukadana Ya tadi dibuka dengan Bahasa apa tadi itu Pak? Bahasa latin Bahasa latin ya Yang artinya bahwa Tujuan hukum itu Bukan Tidak seberakhir pada Keadilan Kepastian hukum Dan kemanfaatan Tetapi ada yang lebih jauh berarti Yaitu Kemaslahatan Umat manusia Saya kira ini Ya bagus ya Dalam Literatur lain Disebut sebagai Untuk mencapai Keberlanjutan Berkehidupan bersama Kira-kira Maknanya sama Ya Saudara tadi dalam Mengumumkakan Karya-karya Pembanding Disertasi ini Tampaknya semua itu Prinsip imparsial ini Titik beratnya pada Hakim Kalau saya mendengar tadi itu Beberapa karya yang Jadikan sebagai Pembanding Sementara di dalam Naskah Disertasi ini Saya melihat Yang Saudara Memperluas Apa Prinsip imparsial itu Bukan hanya pada Hakim Tetapi juga Kepada aparat Penegak hukum Dalam sistem Peradilan Pidana Lainnya Bisakah Dielaborasi Lebih jauh Mengapa Saudara Berpendapat Seperti itu Silahkan Terima kasih Pak Doktor Dalam Penelusuran Beberapa Literatur Yang Mengkaji Tentang Prinsip imparsial Ternyata Bahwa Prinsip imparsial Ini Tidak lagi Semata-mata Berlaku Hanya di Ruang sidang Pengadilan Atau Dalam proses Peradilan Dalam beberapa Literatur Juga dijelaskan Bahkan Di bidang Ekonomi pun Sudah harus Diberlakukan Prinsip ini Apalagi Bagi Aparatur Penegak hukum Menurut saya Tentu Wajib Karena Banyak fakta Akibat Tidak Diterapkannya Prinsip Imparsialitas Terjadilah Terjadilah Proses-proses Yang Menggunakan Kekerasan Penekanan Dan lain sebagainya Yang pada Akhirnya Berujung pada Munculnya Kasus Error Impersonal Nah Saya Berpikir Alangkah Baiknya Ketika Proses Seseorang Menghadapi Suatu Proses Hukum Sejak awal Sudah Harus Diberikan Perlindungan Hukum Yang memadai Terutama Terhadap Hak-haknya Karena Pada dasarnya Mereka Belum Tentu Bersalah Sebagaimana Yang Pernah Pak Doktor Sendiri Sampaikan Pada Ujian Saya Yang lalu Bahwa Ada Kasus Di Gorontalo Yang sangat Membuat Kita Miris Ayah Dan Ibunya Dipidana Penjara Kurang Tiga Setengah Tahun Karena Didakwa Membunuh Anak Kandungnya Sendiri Yang Kemudian Dalam Dua Atau Tiga Tahun Kemudian Anak Itu Datang Lagi Ke Rumah Sementara Orang Tuanya Sudah Menjalani Pidana Nah Dilakukan Penelusuran Ditemukan Fakta Bahwa Dalam Proses Awal Di Tingkat Penyidikan Dan Pra Penuntutan Itu Terjadi Tindakan Tindakan Yang Tidak Sesuai Mekanisme Prosedur Yang Ditentukan Dalam KUHAP Dan Prinsip Ini Tidak Dimaksudkan Untuk Dipertentangkan Dengan Prinsip Prinsip Lain Yang Sudah Berlaku Secara Umum Dalam KUHAP Seperti Proses Proses Lain Proses Tidak Bersalah Tetapi Prinsip Ini Merupakan Prinsip Yang Justru Melengkapi Sehingga Terjadi Harmonisasi Antara Prinsip Prinsip Yang Sudah Diterapkan Dengan Prinsip Imparsialitas Ini Yang Saya Usulkan Untuk Juga Diberlakukan Sejak Proses Penyidikan Demikian Berangkali Mereka Nanti Saya Kerenatanya Prof. Sukri Nanti Tidakkan Mengelaborasi Lebih Saya Pertanyaan Berikutnya Sebenarnya Apakah Hati-hati Di sini Karena Sepertinya Kasus-kasus Yang Sudara Sampaikan Itu Lebih Terkait Pada Profesionalisme Profesionalisme Kemampuan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencari Kebenaran Sebenarnya Tapi Saya Menghargai Saya Menghargai Pendapat Itu Berikutnya Adalah Karena Ini Terkait Dengan Saya Ingat Dulu Waktu Kita Belajar Hukum Acara Pidana Itu Diajarkan Ada Seorang Ahli Hukum Belanda Namanya Mr. Trakman Ya Kondasala Di Tahun 1933 Sekitar 90 Tahun Yang Lalu Mengungkapkan Bahwa Memang Posisi Pihak-pihak Dalam Perkara Pidana Itu Berbeda Berbeda Ya Katanya Seorang Terdakwah Itu Berada Pada Posisi Subyektif Untuk Kepentingan Subyektif Karena Semata-mata Untuk Kepentingan Sendiri Terdakwah Itu Boleh Berbohong Sebenarnya Karena Itu Untuk Kepentingan Sendiri Penasihat Hukum Meskipun Mendampingi Terdakwah Tetapi Dia harus Berada Dalam Batas-batas Objektif Katanya Dia Berada Pada Posisi Objektif Untuk Meskipun Untuk Kepentingan Subyektif Sebaliknya Penuntut Umum Berada Pada Posisi Subyektif Untuk Kepentingan Objektif Nah Disitu Diterakhir Dikatakan Oleh Trakman Hakim Berada Pada Posisi Objektif Untuk Kepentingan Objektif Jadi Sepertinya Saudara Mau Mematahkan Pendapat Trakman Ini Dengan Apa Tadi Itu Memperluas Apa Prinsip Imparsial Atau Objektifitas Saya Membahasakan Imparsial Ini Sebenarnya Objektifitas Juga Ya Karena Diharapkan Sebenarnya Bagus Sekali Ini Kalau Semua Orang Objektif Tidak Perlu Repot Sistem Peradilan Pidana Objektif Dalam Arti Fakta Kalau Sudah Fakta Tidak Usah Mengingkari Seperti Terdakwah Cuma Jarang Kita Melihat Terdakwah Itu Mengakui Kesalahannya Selalu Saja Mencari Alasan Untuk Mengelak Dari Proses Hukum Pidana Saya Kira Nanti Dipikirkan Saja Saya Kira Itu Budekan Dari Saya Assalamualaikum Warah Terima 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 Saya Saya Selalu Tertarik Bapak Merubah Pasal Ada Bapak Merubah Dua Pasal Yaitu Pasal 55 Dengan 56 Dimana Di Pasal Itu Ditegaskan Bantuan Hukum Itu Merupakan Hak Tetapi Ada Pembatasan Bagi Yang Tidak Mampu Hanya Dibatasi Disediakan Oleh Negara Itu Ancaman Pidana Di Atas Lima Tahun Ancaman Hukuman Mati Dan Semuruh Hidup Jadi Logikanya Ada Yang Tidak Didampingi Penasihat Hukum Apabila Tidak Mampu Nah Sehubungan Dengan Imparsial Litas Ini Tadi Saya Dengar Itu Asas Yang Kemandirian Objektivitas Hakim Tidak Memihang Tetapi Ada Juga Nilai Keadilan Sebenarnya Di Dalam Kita Kita Kaitkan Dengan Kebenaran Yang Ingin Diraih Dalam Hukum Acara Pidana Yaitu Kebenaran Material Perimbangan Informasi Itu Diperlukan Oleh Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Bukan Persoalan Hak Saja Ini Kepentingan Hukum Acara Pidana Mencapai Kebenaran Material Informasi Hakim Itu Harus Berimbang Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Tersangka Fakta-fakta Hukum Fakta Peristiwa Itu Harus Berimbang Nah Kalau Tidak Didampingi Penasihat Hukum Tentu Ada Hal-hal Yang Tidak Diketahui Baik Faktanya Dan Pembilan Pembilan Aspek Hukum Yang Ingin Saya Katakan Disini Bahwa Perubahan Pasal Yang Bapak Rubah Disini Hanya Menjadi Kewajiban Bagi Negara Satu Sedangkan Bapak Tetap Memposisikan Hak Bantuan Hukum Itu Bagi Tersangka Itu Bukan Kewajiban Untuk Diadakan Diwajib Untuk Diadakan Dalam Setiap Siden Tetapi Merupakan Hak Saja Sesuai Pasal 54 Sebenarnya Bapak Tidak Melihat Disitu Yang Saya Ingin Tanyakan Esensinya Hak Itu Ada Tiga Esensi Hak Itu Ada Tiga Pertama Itu Adalah Perlindungan Yang Kedua Itu Pengakuan Orang Mempunyai Hak Itu Diakui Secara Hukum Dan Ketiga Itu Kebebasan Unsur Kebebasan Itu Dihumumkan Dengan Hak Itu Sebenarnya Ada Dua Tersangka Terdak Bisa Dimenolak Mungkin Alasan Subjektif Barangkali Dengan Dia Dinampingi Penasihat Hukum Rahasianya Tentang Sesuatu Karena Terus Terang Hubungan Pelaku Dengan Penasihat Hukum Itu Ada Hubungan Keterangan Yang Benar Tentang Tindak Pidana Yang Dilakukan Bagaimana Kalau Dia Tidak Mempengunakan Haknya Apakah Bapak Tidak Merubah Pasal 54 Karena Pasal 54 Mengatakan Guna Kepentingan Pembelaan Guna Kepentingan Pembelaan Berarti Subjektifitas Yang Ada Disitu Tersangka Terdakwa Tersangka Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum Kata Berhak Itu Berarti Boleh Dia Tidak Gunakan Walaupun Negara Menyediakan Secara Wajib Apakah Konteksnya Disini Bukan Hanya Kita Berbicara Terentang Hak Tetapi Objektivitas Kualitas Hasil Dari Putusan Itu Jangan Sampai Kita Berpikir Mungkin Terjadi Ketidakadilan Terjadi Disparitas Pidana Dimana Yang Dirampingi Penasehat Hukum Kualitas Perkaranya Itu Lebih Bagus Dibanding Yang Tidak Karena Dia Tidak Menggunakan Haknya Walaupun Negara Memberikan Nah Itu Berengkalim Kalau menurut Saya Jadi Peluang Peluang Yang Bapak Tulis Disini Tentang Revisi Itu Masih Ada Kemungkinan Ada Tersangka Terdakwa Tidak Didampingi Penasehat Hukum Karena Dia Tidak Menggunakan Haknya Bagaimana Pendapat Bapak Ya Benar Itu Bu Doktor Tentu Kita Juga Harus Menghargai Hak Dari Tersangka Terdakwa Untuk Menolah Dan Dari Hukum Acara Pidana Yang Berlaku Sekarang Itu Ada Beberapa Juga Di Persidangan Itu Ditawari Berulang Ulang Bahkan Menyatakan Saya Tidak Perlu Didampingi Tetapi Kita Juga Harus Waspada Apakah Ketidaksediaan Dia Untuk Didampingi Itu Benar-benar Dari Hati Nurani Atau Mungkin Ada Tekanan Atau Dia Sendiri Menginginkan Proses Ini Biar Cepat Selesai Saja Sudah Pasrah Karena Memang Dia Merasa Melakukan Perbuatan Itu Bisa Jadi Seperti Itu Atau Orang Tertentu Mungkin Ada yang Mempengaruhi Kalau kamu Pakai Didampingi Jasa Penasihat Hukum Nanti Malah Mempersulit Kamu Malah Bisa Dihukum Lebih Berat Ditakut-takuti Di belakang Layar Itu Bisa Sesuatu Yang Mungkin Tidak Mudah Dibuktikan Tetapi Itu Bisa Dirasakan Terhadap Kasus-kasus Tertentu Itu Ada Muatan-muatan Seperti Tapi Itu Kepentingan Apa Itu Pak Pribadi Subjektifitas Kita Ini Memeranjak Dari Proses Hukum Acara Pidana Itulah Kepentingan Publik Ada Keadilan Di Dalamnya Bagaimana Hakim Mempertimbangkan Hal-hal Yang Fakta-fakta Yuridis Kalau Dia Tidak Dapat Perimbangan Dari Tersangka Dalam Hukum Kita Kadang Berhadapan Antara Dua Kepentingan Kepentingan Privasi Alasan-alasan Sosiologis Tadi Dengan Kepentingan Hukum Yang Mana Kita Dahulukan Oleh Karenanya Saya Berpendapat Disamping Itu Merupakan Hak Negara Wajib Menyediakan Persoalan Dia Menolak Itu Persoalan Lain Negara Wajib Menyediakan Karena Negara Sudah Meratifikasi Prinsip-prinsip HAM Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Dengan Meratifikasi Itu Maka Tentu Sedapat Mungkin Kita Harus Memberlakukan Itu Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kita Dengan Tentunya Membuat Penyelarasan Penyelarasan Tetapi Prinsipnya Bahwa Ketika Kita Meratifikasi Kita Harus Melaksanakan Itu Kita Berikan Haknya Persoalan Dia Menolak Itu Hak Dia Pribadi Tapi Negara Selalu Menyiapkan Dan Negara Selalu Mampu Di sini Untuk Menyiapkan Itu Mohon Ijin Bisa Kita Berbeda Kalau Menurut Saya Kalau Gitu Saya Lebih Mementingkan Kepentingan Sistem Peradilan Pidana Terima Kasih Ya Baik Terima kasih Kepungan Kepulauan Pelajar Ibu Doktor Asisa SHMH Seharus Ada Standing Yang Jelas Karena Sudara Calon Doktor Baik Selanjutnya Saya Mendam Yang Mulia Penguji Setelah Yang Mulia Bapak Doktor Haji Andi Samsangan Ruh SHMH Dengan Hormat Disilakan Masih 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 Ya Sudah Sudah Yang Mulia Silahkan Terima Telepon Terima Terima Kasih Prof Pimpinan Sidang Yang Saya Hormati Tim Promotor Yang Dipimpin oleh Profesor Dokter Kamil Sampurno Rekan Dokter Sampurno Mukhtar Dan Dokter Nurt Adisa Dan Juga Kepada Tim Pemuduji Yang Juga Lupa Kami Informati Dan Ya Kan Terima Saya Selaku Tujuan Eksternal Tadi Menyampaikan Bahwa Tujuan Hukum Itu Ya Bukan Hanya Menudukan Keadilan Kepaskian Hukum Atau Kemanfaatan Tidak Tidak Teripada Itu Untuk Menudukan Kemasalahatan Manusia Untuk Menudukan Tujuan Hukum Yang Demikian Ini Anda Sebagai Hakim Salah Satu Bagian Dari Sistim Peredar Pidana Kita Tidak Tentu Itu Menudukan Itu Bukan Merupakan Suatu Sistem Tetapi Lebih Menyarah Kepada Bagaimana Mensek Bagaimana Pola Pikir Seorang Penegak Hukum Itu Menudukan Tujuan Itu Misalnya Di dalam Menengani Sebuah Kasus Jadi Ada Penegak Hukum Ada Hakim Pola Pikirnya Itu Penegakan Hukum Yang Legalistik Positivisme Ada Juga Pola Pikirnya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Jadi Menurut Saya Tadi Apa yang Sudara Sampaikan Sebagai Motto Sebagai Pembukaan Tadi Itu Bukan Hukum Kepasikan Hukum Kepasikan Hukum Dari Itu Juga Untuk Pembukaan Kepasikan Hukum Hukum Bukan Untuk Hukum Tetapi Hukum Itu Ditegak Untuk Kemasrahatan Untuk Kemamfaatan Bagi Umat Manusia Itu Pak Jadi Saya Minta Komentar Saudara Komentar Saja Bagaimana Apakah Anda Ini Cenderung Sebagai Penegak Hukum Yang Berkeadilan Bagaimana Tidak Tidak Perkara Pidana Memenuhi Rumusan Delik Langsung Menerapkannya Langsung Pembidanaan Tetapi Mempertimbangkan Hal-hal Yang Menitari Daripada Untuk Menurutkan Kalau Dalam Memenuhi Pidana Menerapkan Tim Monolisme Itu Yang Pertama Yang Kedua Saya Ingin Mendengar Bagaimana Konsep Ideal Penerapan Prinsip Imperialisitas Imparsialitas Dalam Pernakakan Hukum Yang Berkeadilan Pernakakan Hukum Yang Legalistik Formalistik Tapi Bagaimana Konsep Ideal Dari Penerapan Prinsip Inversialitas Dalam Pendekatan Hukum Yang Berkeadilan Itu Pertanyaan Apa Kalau Yang Pertama Tadi Hanya Komentar Yang Baru Saja Ini Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Kita Berbicara Mengenai Sistif Peredan Pidana Maka Kita Tidak Terlepas Sejarah Sistif Peredan Pidana Di Amerika Herbert Becker Melahirkan Dua teori Crime Control Model Dan Due Process Model Apabila Dihubungkan Dengan UHAP Kita Kita Sebagai Hukum 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 Acara Pidana Yang Kita Anud Yang Kedua Terakhir Di dalam Resentasi Dibahas Dan Kita Juga Sering Mendengar Sering Membaca Adanya Peradilan Yang Sesat Ada 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 Kesalahan Memiliki Redak Oh Ada Ini Saya Ingin Mendengarkan Saudara Pada Saudara Bagai Hakim Bagai Salah Satu Bagian Dari Penegatan Hukum Dari Penegatan Hukum Sejauh Mana Penerapan Prinsip Inversialitas Ini Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Peradilan Sesat Atau Erop Di Persona Kita Memlihat Mendengar Membaca Ya Salah Terdakwah Ya Kita Memang Ya Enggak Ada Sejauh Mana Bagaimana Kalau Hukum Kita Cermat Dari Dari Bawa Kita Tidak Darah Mendengar Ya Saya Mengaku Itu Kada Ditekan Kada Dari Tentu Kita Tidak Percaya Begitu Sikap Berundalisme Nurani Kita Ruler Ruler Hakim Bekerja Jadi Apa Namanya Yang Berfungsinya Hakim Berfungsinya Sikap Sikap Kertualisme Orang Hakim Orang Penegakan Hukum Menguji Sejauh mana Proses Yang Dibangun Konstruktif Hukum Yang Dibangun Oleh Penyidik Tadi Melimpahkan Kepada Penuduk Hukum Melimpahkan Kepada Pengadilan Kemudian Dihadapi Dihadiri Oleh Sang Hakim Sejauh mana Penerapan Prinsip Inversialitas Ini Untuk Mencegah Terjadinya Praktik Praktik Yang Sudara Gambarkan Di dalam Reset Kasus Sudara Banyak Kasus Kasus Dikutip Salam Orangnya Bukan Terdak Wai Yang Seharusnya Dihadiri Kalau Istilah Kerennya Itu Ada Keren yang Sesat Jadi Itulah Pertanyaan Saya Terima Kasih Terima Kasih Atas Ketempatan Yang Diberikan Kepada Saya Silahkan Pak Terima Kasih Yang Mulia Mohon izin Sebagai Hakim Yang Mulia Saya selalu Berpikir Alangkah Indahnya Kalau hukum Dapat Ditegakkan Dan Sedapat Mungkin Kita Mengembalikan Harmonisasi Hubungan Antara Pelaku Dan Korban Atau Pihak Keluarganya Sehingga Mereka Dapat Di Kemudian Hari Bisa Hidup Rukun Lagi Tentunya Hukum Tetap Harus Ditegakkan Tetapi Kalau Memang Di antara Mereka Masih Bisa Saling Memaafkan Kenapa Kita Tidak Upayakan Meskipun Kuhab Tidak Pernah Mengharuskan Atau Tidak Ada Pasal-pasal Dalam Kuhab Yang Mengharuskan Untuk Diadakan Dulu Proses Mediasi Saling Memaafkan Atau Lain sebagainya Upaya-upaya Untuk Menjembatani Kembali Hubungan Itu Dan Dari Pengalaman Saya Mohon izin Yang mulia Selama Bertugas Khusususnya Di Daerah Sulawesi Saya Menemukan Fakta Mungkin Bisa Dikatakan Berlebihan Tetapi Itulah Yang Saya Alami 95% Atau Bahkan 97% Masyarakat Sulawesi Ini Kalau Kita Sentuh Hatinya Kita Coba Untuk Memberi Saran Supaya Mereka Bisa Berdamai Itu Pada Umumnya Mereka Bisa Saling Memaafkan Meskipun Mereka Tetap Menuntut Proses Hukum Tetap Dijalankan Nah Dengan Demikian Saya Berpikir Bahwa Tujuan Hukum Salah Satunya Untuk Menemukan Keadilan Dan Kemanfaatan Termasuk Kemaslahatan Tadi Bisa Tercapai Dan Mereka Pun setelah Selesai Menjalani Pidana Atau Terdakwa Selesai Menjalani Pidana Bisa Kembali Diterima Dan Tidak Terjadi Lagi Tindakan Susulan Terhadap Perbuatan Perbuatan Yang Dilakukan Mohon izin Yang Mulia Itu Berdasarkan Apa yang Saya alami Khususnya Di Di daerah Sulawesi Memang Terkesan Di Sulawesi Ini Orang Keras Tetapi Ketika Kita Berikan Pemahaman Pemahaman Wajangan Wajangan Mereka Pada umumnya Dapat Menerima Meskipun Dengan Sarat Bahwa Proses Hukum Tetap Harus Dijalankan Tentunya Dijalankan Lebih Menekankan Unsur-unsur Kemanusiaan Dan Tidak Harus Kita Menerapkan Hukum Begitu Kaku Dengan Hanya Membaca Aturan Yang Dicantumkan Dalam Pasal Tersebut Dan Tidak Harus Dengan Hukuman Maksimal Misalnya Karena Apalah Artinya Kita Menjatuhkan Hukuman Yang Seberat-beratnya Kalau Kemudian Mereka Tidak Bisa Kembali Harmonis Mohon izin Saya dapat Temukan Dalam Praktik Pengalaman Saya Yang Mulia Kemudian Untuk Pertanyaan Yang Kedua Konsep Ideal Penerapan Hukum Yang Berkadilan Mohon izin Dari Apa Yang Saya Paparkan Saya Berpendapat Salah Satu Cara Adalah Dengan Memberikan Pendampingan Kepada Terdakwa Ketika Menjalani Proses Hukum Dengan Pendampingan Itu Para Aparatur Akan Melakukan Tugasnya Dengan Berhati-hati Dan Sangat Memperhatikan Hak-hak Dari Tersangka Atau Terdakwa Dengan Diberikan Hak Dari Tersangka Atau Terdakwa Secara Penuh Maka Tersangka Atau Terdakwa Itu Dapat Memberikan Keterangan Secara Bebas Tidak Terjadi Lagi Orang Yang Tidak Melakukan Karena Tekanan Yang Sedemikian Rupa Tidak Sanggup Mereka Menahan Lalu Mereka Mengakui Apa Yang Tidak Pernah Dilakukannya Nah Inilah Sumber Dari Munculnya Putusan-putusan Error Impersona Ini Dari Beberapa Kasus Yang Saya Temukan Dalam Penelitian Ini Hampir Seluruhnya Atau Katakan Seluruhnya Ada Indikasi Kekerasan Pada Proses Awal Sebelum Sampai Kepersidangan Kemudian Dengan Adanya Konstruksi Kekerasan Ini Dikonstruksilah Fakta Ini Sedemikian Rupa Seolah-olah Sangat Meyakinkan Bahwa Memang Terdawa Tersangka Atau Terdawa Ini Adalah Pelaku Padahal Itu Diperoleh Dengan Cara-cara Yang Tidak Prosedural Dan Tidak Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang Apalagi Kalau Kita Berharap Itu Sesuai Dengan Asas-asas Yang Mencerminkan Kehadilan Dalam Sebuah Proses Perkara Pidana Mohon izin Saya lanjut Kepada Pertanyaan Yang Ketiga Bagaimana Konsep Yang Realistis Agar Prinsip Imparsialitas Ini Bisa Diterapkan Dalam Proses Peradilan Dalam Salah Satu Pembahasan Yang Saya Tulis Dalam Disertasi Ini Saya Menekankan Adanya Kristalisasi Nilai Dalam Diri Aparatur Penegak Hukum Jadi Tidak Sekedar Hakim Aparatur Penegak Hukum Itu Baik Penyidik Maupun Penuntut Umum Itu Menegakkan Hukum Secara Letterlah Tetapi Harus Ada Pemahaman Keadilan Kristalisasi Nilai Dalam Dirinya Bahwa Yang Dia Tangani Ini Perkara Yang Diproses Ini Adalah Perkara Yang Perlu Sentuhan Kemanusiaan Sebagaimana Konsep Utama Dari Prinsip Imparsialitas Ini Jadi Boleh Saja Asas Praduga Bersalah Itu Diberlakukan Dalam Penyidikan Tetapi Dalam Perlakuan Perlakuan Ketika Mengambil Keterangan Itu Haruslah Imparsial Tidak Boleh Ada Penekanan Sedikitpun Sehalus Apapun Dan Ini Sudah Diratifikasi Dalam Beberapa Ketentuan Ketentuan Tentang HAM Secara Internasional Dengan Diberi Kesempatan Baik Itu Tersangka Atau Terdakwa Ataupun Saksi Memberikan Keterangan Yang Bebas Tanpa Tekanan Diharapkan Tentunya Akan Ada Keterangan Keterangan Yang Objektif Sehingga Tidak Terjadi Orang Memberikan Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Orang Akan Memberikan Apa Adanya Yang Dia Ketahui Termasuk Tersangka Atau Terdakwa Akan Memberikan Keterangan Apa Adanya Dan Kemudian Yang Mungkin Juga Belum Diberlakukan Di Indonesia Ini Hak Untuk Diam Dengan Tidak Adanya Hak Untuk Diam Aparatur Pendekat Hukum Seringkali Dalam Praktik Masih Mengejar Pengakuan Padahal Pengakuan Itu Khususnya Dalam Perkara Error In Persona Diperoleh Dari Cara Cara Yang Melanggar Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku Mohon Ijen Yang Mulia Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Mohon Pencerahan Terima kasih Terima kasih Yang Yang Mulia Bapak Doktor Andi Samsangan Rok SHMH Terima kasih Sekali lagi Atas Perkenan kita Bersama Pada Ujian Promosi Doktor Ini Sehat Selalu Selanjutnya Saya Mengundang Dengan Hormat Yamat Pelajar Bapak Profesor Doktor Andi Muhammad Sukri Yakub SHM Silahkan Prof Terima kasih Ibu Pimpinan Sedang Promosi Yang Hormat Ibu Profesor Bapak Penguji Eksternal Teman Sejawat Saya Di Tahun 72 Ini Unde Samsan Dan Seluruh Anggota Dewan Penguji Yang Saya Hormati Hadirin Hadirat Yang Sempat Hadir Pada Ujian Hari Ini Baiklah Saya Akan Menggunakan Kesempatan Ini Mengajukan Berapa Pertanyaan Dari Pemamparan Saudara Tadi Saya Menangkap Adanya Pergeseran Makna Yang Saudara Masukkan Dengan Sikap Imparsial Dan Anda Mengatakan Ini Sudah Diperhatikan Di Ekonomi Dimana Sikap Imparsial Adalah Nilai Yang Dicerminkan Dalam Satu Sikap Keadilan Tercermin Dalam Sikap Orang Yang Berbuat Imparsial Dan Ini Berlaku Dimana Mana Bukan Di Perusahaan Dimana Saja Karena Ini Bagian Keadilan Dalam Agama Moral Hukum Semua Ini Menginginkan Keadilan Terutama Orang Islam Allah Saya Mencintai Keadilan Orang Yang Berbuat Adil Jadi Kalau Dia Bukan Di Perusahaan Saja Di Rumah Saja Menghadapi Anak Tiri Dan Anak Kandu Karena Persoalannya Kita Bersikap Imparsial Antara Mertua Dengan Ibu Kandu Kita Must Imparsial Dalam Menghadapi Persoalan Itu Karena Dia Bagian Dari Keadilan Yang Harus Dinampakkan Diwujukan Dalam Sikap Eticun Kalau Ini Tidak Ada Tentu Ada Ada Yang Dikucilkan Artinya Merasa Diperlakukan Tidak Adil Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Karena Anda Mengutip Tadi Bahwa Hakim Harus Bertindak Simban Dalam Memimpisi Dan Di Pengadilan Oke lah Saya Selalu Dengan Pernyataan Itu Tapi Setelah Anda Hubungkan Dengan Penyidikan Dan Lain Mirandarus Dan Sebagainya Kelihatannya Bergeserin Seperti Saudara Mengemukakan Lagi Argumentum Adhumenum Pertentangan Pertentangan Argumen Dalam Bayangan Saya Bahwa Sikap Imparsial Itu Diwujudkan Hakim Dalam Pemberisan Perkara Bukan Di dalam Memutuskan Perkara Karena Di dalam Memutuskan Perkara Pasti Memihak Karena Ada Hukum Yang Mau Diterapkan Depan Pihak Yang Benar Berdasarkan Hukum Pasti Memihak Kalau Hakimnya Mengatakan Tidak Terbukti Pasti Dia Bebas Memihak Kepada Itu Yang Dibabaskan Kalau Dia Terbukti Berpihak Dia Kepada Jaksa Karena Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Nah Sekarang Kalau Di muka Penyidik Bagaimana Bisa Kita Membayangkan Ada Imparsial Dia Hanya Menghadapi Satu Orang Kalau Partai Politi Hadapi Partai Politi Satu Daya Lain Imparsial Bisa Diterapkan Tapi Dalam Hal Penyidikan Di Persis Satu Satu Bagaimana Bisa Imparsial Bersikap Imparsial Atau Seimbang Antara Kedua Pihak Nah Itu Yang Pertama Yang Kedua Perlu Dipikirkan Bagaimana Bersikap Imparsial Dalam Hal Tindak Pidana Ekonomi Misalnya Dimana Peradilan Dilaksanakan Secara Absensia Atau Kepertanggungjawab Korporasi Dimana Tidak Ada Orang Dihadir Disitu Hanya Korporasi Yang Bertanggungjawab Tidak Ada Persong Tidak Ada Pihak Jadi Sikap Imparsial Ini Barangkali Perlu Ditingjuk Kembali Jangan Terlalu Dikacaukan Dengan Sebuah Bentuk Bentuk Keadilan Yang Ada Pada Setiap Lini Dalam Hal Pemeriksaan Di Muka Kepulisian Penyidikan Penyidikan Penuntutan Karena Saya Menggaris Bahwa Tadi Pendapat Pak Sam Sudin Dan Saya Pendapat Bahwa Itu Tergantung Profesionalisme Sehingga Ada Kasus Salah Tangkap Keurangan Personal Dan Sebagainya Itu Saya Tidak Menafikan Itu Terjadi Bisa Terjadi Dan Sudah Banyak Kasus Memang Tetapi Ini Memang Profesionalisme Bagaimana Dikatakan Dia Profesional Sebenarnya Dalam Mengumpulkan Buti-Buti Yang Melawan Hukum Yang Menurut Presi Hukum Tidak Dibenarkan Tidak Dibenarkan Seorang Penegak Hukum Mengumpulkan Bukti-Bukti Secara Melawan Hukum Unlawful Gatherings Of Evidence Unrecognizing Tidak Diakui Tidak Dibenarkan Ini Sehingga Terjadi Itu Saksi-saksi Juga Mungkin Kesaksian Di Audi Itu Semua Dia Percaya Bagaimana Atau Kerekaan Rekaan Yang Menurut Hukum Tidak Bisa Dijadikan Kesaksian Ini Masalah Semua Yang Tergantung Profesionalisme Daripada Penegak Hukum Semakin Cerdas Penegak Hukum Mengetahui Hukum Moralitas Integritas Yang Bisa Dijamin Misalnya Lakan-lakan Berakhir Dengan Keadilan Juga Saya Sependapat Anda Kalau Menghubungkan Keadilan Tapi Jangan Menurut Saya Harus Dibatasi Pengertian Impersial Hanya Mungkin Kalau Ada Dua Pihak Pertanyaan Dan Dipertanyaan Saya Apakah Dalam Tingkat Penyidikan Itu Menurut Saudara Itu Dimungkinkan Untuk Diterapkan Prinsip Imparsialitas Sementara Yang Dihadapi Adalah Satu Pihak Bukankah Yang Lebih Tepat Disitu Diterapkan Adalah Equality Before The Law Yang Menghilangkan Non Diskriminasi Karena Persamaan Di Depan Hukum Menghilangkan Diskriminasi Ini Pertanyaan Pertama Masih Ada Yang Kedua Silahkan Terima kasih Mohon izin Prof Dalam Pemahaman Yang Lebih Jauh Imparsial Ini Sebenarnya Tidak Semata-mata Sikap Yang Berimbang Tetapi Dia Adalah Pandangan Hidup Yang Memanusiakan Manusia Pandangan Hidup Yang Humanis Memang Benar Tidak Membeda-bedakan Orang Tetapi Dia Lebih Kepada Pandangan Hidup Yang Humanis Artinya Dalam Menjalankan Tugas Baik Penyidik Maupun Penuntut Boleh Saja Yang Dihadap Itu Satu Orang Tetapi Dia Harus Memperlakukan Orang Yang Diperiksa Itu Secara Humanis Sehingga Orang Itu Dalam Memberi Keterangan Dalam Keadaan Bebas Tidak Di bawah Tekanan Diharapkan Dengan Dia Bebas Memberi Keterangan Itu Akan Ditemukan Fakta-fakta Yang Oke Kalau jawaban Begitu Saya Melihat Anda Menjawab Di Badan Etika Bertanya Dengan Suara Yang Lantang Sedikit Marah Dan Suara Yang Lembut Kepada Orang Yang Kita Mungkin Anda Katakan Tidak Bersikapan Imparsialitas Tetapi Saya Melihatnya Itu Suara Etika Saya Moral Karena Itu Sangat Tergantung Dari Personal Yang Bersangkutan Banyak Ajaran Memang Itu Sebaiknya Itu Suara Kalau Ada Suara Yang Lembut Suara Yang Lembut Tidak Usah Pakai Suara Seperti Suara Himar Suara Apa Namanya Suara Himar Itu Keledai Itu Yang Sangat Dicela Dalam Murkura Sesungguhnya Itu Suara Keledai Itu Suara Yang Peling Jelek Menambi Muhammad Diperintahkan Sederhanakan Suara Lenakan Perkataan Waktut Saudika Saudika Itu Suara Lembutkan Suara Jadi Kalau Kita Tidak Bersikap Adil Mungkin Tidak Sama Dengan Ini Karena Mungkin Ada Hubungan Keluarga Atau Faktor Perlakuan Tidak Sama Tetapi Selalu Begitu Selalu Ada Pihak Menurut Saya Selalu Ada Pihak Kita Hanya Satu Pihak Barangkali Asas Keadilan Asas Integrate Asas Persamaan Di Depan Hukum Asas Akusitor Seperti yang Saya Sebutkan Itu Membur Pengakuan Saya Itu Incusitor Itu Sudah HIR Dulu Sudah Ditinggalkan Itu Pencerminan Dari Prinsip-prinsip Itu Terpulang Juga Kembali Juga Kepada Profesionalisme Jadi Berputar Disitu Profesionalisme Dan Ini Yang Pertanya Kedua Saya Kira Tidak Perlu Dipomentari Jadi Hanya Perbedaan Persepsi Dan Siasa Saja Kalau Anda Mempersepsikan Sesuatu Itu Dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tetapi Mempersepsikan Hukum Hati-hati Terima Tidak 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 Perlu Melalui Asasi Legalitas Kita Menentu Di mana Kita Bisa Mempersepsikan Seperti Seperti Itu Saya Kira Itu Pak Mene Bisa Sampaikan Terima kasih Prof Baik Terima kasih Yang Terlajar Bapak Profesor Dokter Andi Mohamad Sukri Akub SHMH Beliau Banyak Berikan Perspektif Untuk Menjadi Wawasan Sedara Sebagai Seorang Dokter Leku Selanjutnya Saya Mengendar Dengan Hormat Terimakasih Bapak Profesor Muhadar SHMSI Baik Terima kasih Pimpinan Sedang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Yang Sormati Pimpinan Sedang Promosi Ibu Profesor Dokter Faridah Fatih Tinggi Yang Sormati Tim Penguji Khusususnya Penguji Sernal Yang Mulia Bapak Dokter Andi Samsan Sandrok SHMH Saudara Promosi Dan Hadirin Yang Saya Hormati Saya Mungkin Saya Masih Ingat Profesor Senu Waji SH Mengatakan Begini Ini Masih Dulu Masih HRPG Belum Berlaku Undang Undang 881 Dia Mengatakan Begini Pak Pekerjaan Penyidik Penyidik Dulu kan Masih Jaksa Penyidik Penuntutan Itu Bagian Daripada Kekuasaan Kehakiman Mungkin Mungkin Kesana Tadi Mungkin Perlu Diberi Penjelasan Kekuasaan Tapi Apakah Prinsip Tadi Masih Masih Begitu Atau Sudah 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 Berkembang Atau Seperti Apa Harusnya Dijelaskan Kesana Kenapa Misalnya Pergeseran Prinsip Imparsialitas Tadi Saudara Coba Buntur Kebelakang Ya Itu Dalam Bagian Daripada Kekuasaan Kehakiman Tadi Harusnya Dijelaskan Kesana Ya Walaupun Mungkin Itu Sudah Tidak Jalan Lagi Tapi Menurut Saya Tetap Bagian Daripada Kekuasaan Kehakiman Itu Baik Saya Membaca Kesimpulan Saudara Yang Berbunyi Begini Prinsip Imparsialitas Bertalian Dengan Asas Do Proses Of Law Kalau Ya Oke Itu Selang Provenus Bisa Dijelaskan Seperti Apa Kaitan Itu Keterkaitan Itu Antara Prinsip Imparsialitas Dengan Do Process Of Law Itu Seperti Apa Terima Kasih Mohon Ijin Dalam Pandangan Saya Prinsip Imparsialitas Ini Adalah Prinsip Yang Justru Melengkapi Prinsip Do Process Of Law Tersebut Dalam Prinsip Do Process Of Law Orang Harus Mendapat Proses Yang Adil Nah Dalam Prinsip Imparsial Ini Penekanannya Adalah Proses Itu Harus Dilakukan Secara Humanis Tidak Membeda-bedakan Orang Adil Dan Tidak Membedakan Orang Berdasarkan Suku Ras Agama Dan Haluan Politiknya Dalam Pemahaman Yang Lebih Jauh Imparsialitas Itu Dapat Dimaknai Sebagai Perintah Perlindungan HAM Terhadap Seseorang Itu Barangkali Yang dapat Saya Sampaikan Baik Saya Ingin Kembali Bacakan Kesimpuluan Saudara Hakikat Imparsial Adalah Kebebasan Dalam Menjalankan Tugas Peradilan Sebagai Mana Yang Diatur Dalam Undang-Undang Bukankah Itu Kemudian Disebut Dengan Do Process Of Law Apa Pendapat Saudara Terima Kasih Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Sebenarnya Sudah Ada Prinsip-prinsip Yang Diberlakukan Dalam KUHAB Tetapi Sekali Lagi Saya Berpikir Alangkah Harmonisnya Proses Hukum Itu Do Proses Oploh Itu Lebih Harmonis Kalau Dilekatkan Jadi Imparsialitas Ini Tidak Dimaksudkan Untuk Dipertentangkan Tetapi Adalah Disandingkan Untuk Menciptakan Harmonisasi Penegakan Hukum Itu Mungkin Itu Baik 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 Sekira Saya Menghargai Pendapat Saudara Terakhir Pertanyaan Saya Ini Kan Berbicara Prinsip Imparsialitas Atau Prinsip Kemandirian Hakim Atau Prinsip Kemandirian Lembaga Ya Lembaga Lembaga Peradilan Atau Kekuasaan Kehakiman Itu Menurut Saya Justru Prinsip Imparsialitas Ini Itu Lebih Lebih Dititikankan Kepada Sebagai Tumpukan Daripada Dia Bertumpukan Kepala Putusan Saudara Kepala Putusan Dakwang Kepala Putusan BAP Sidikan Kepala Putusan Tututan Demi Keadilan Bersekan Ketuan Yang Maha Esa Justru Ini Tumpukan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Keadilan Tujuan Kemanfaatan Tujuan Kepasitan Hukum Kalau Tidak Bertumpukan Kepala Putusan Itu Bisa Macam Macam Yang Namanya Kemerdekaan Kemandrian Dan Putusan Yang Adil Yang Benar Adalah Benar Salah Adalah Salah Itu Tidak Tercapai Karena Bergeser Ini Gimana Pendapat Saudara Dia Bertumpukan Kepada Demi Keadilan Bersekan Ketuan Maha Esa Itu Realnya Itu Ideologinya Itu Jadi Apa yang Saudara Lakukan Kerjakan Dalam Pekerjaan Saudara Dalam Persidangan Itu Yang Kendalikan Kita Di Kepala Kita Itu Adalah Kepala Putusan Apa Pendapat Saudara Atau Bagaimana Praktiknya Ini Saudara Laksanakan Kepala Putusan Ini Silahkan Singkat Terima 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 Kasih Prof Mohon Ijin Karena Yang Dibahas Dalam Disertasi Ini Sistem Peradilan Sistem Itu Adalah Sebuah Kerja Yang Saling Pengaruh Mempengaruhi Apa Yang Diputuskan Oleh Hakim Apa Yang Diperiksa Oleh Hakim Adalah Merupakan Hasil Kerja Penyidikan Dan Penuntutan Oleh Karenanya Tidak Bisa Kita Katakan Kalau Dalam Pendapat Saya Itu Hanya Diterapkan Dalam Dunia Peradilan Atau Dalam Proses Peradilan Karena Kalau Ibarat Orang Memasak Saya Selalu Mengambil Istilah Ini Apa Yang Dimasak Oleh Hakim Ini Disiapkan Oleh Penyidik Dan Penuntut Kalau Bahan Yang Disiapkan Ini Bahan Yang Tidak Memungkinkan Untuk Dapat Hakimnya Memasak Dengan Enak Mohon Maaf Dalam Tanda Kutip Menyelesaikan Perkara Ini Dengan Baik Karena Proses Awal Tadi Yang Tidak Dijalankan Sesuai Prinsip Imparsialitas Dan Prinsip Prinsip Lainnya Yang Disandingkan Yang Harus Sejalan Ini Maka Hasil Akhirnya Itulah Terjadi Error Impersona Baik Baik Sehera Cukup Terima Kasih Terima Kasih Ibu Ketua Baik Terima Kasih Bapak Ketua 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 Buat Kita Semua Yang Sehormati Tim Finansi Dan Seluruh Tim Penguji Seluruh Tim Promoter Khususnya Penguji External Bapak Doktor Haji Andi Samsangan RoSIMH Yang Sudah Sempat Hadir Pada Kesempatan Ini Dalam Kesibukan Belia Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Bunda Indonesia Saudara Promovendus Ya Prom Saya Memberikan Apresiasi Terhadap Karya Ini Yang Sudah Menulis Tentang Asas Imparsialitas Atau Prinsip Imparsialitas Apalagi Dengan Kelibat Pembuka Tadi Yang Menyatakan Bahwa Tujuan Hukum Itu Pada Hakikatnya Adalah Untuk Kemaslahan Kemaslahatan Umat Manusia Saya Selalu Mengatakan Di dalam Berbagai Kesempatan Terutama Di Berbagai Perkuliahan Bahwa Hukum Itu Bukan Untuk Hukum Tetapi Hukum Itu Untuk Manusia Bahkan Prof. Dr. Sajib Terharjo Menyatakan Bahwa Hukum Hukum Bukan Hanya Untuk Manusia Tapi Hukum Itu Untuk Deep Ecology Artinya Hukum Itu Untuk Makhluk Hidup Bukan Hanya Manusia Tapi Juga Untuk Hewan Dan Tumbuhan Sekarang Saya Baru Saja Membaca Dua Artikel Di Media Itu Satu Dan Saya Sudah Share Di Grup Dosen Dan Beberapa Grup S3 Yang Pertama Adalah Kasus Terhadap Seorang Anak Berumur 15 Tahun Yang Mencuri Roti Di Amerika Serikat Lalu Sang Hakim Menghukum Anak Itu Dan Menyatakan Bahwa Yang Bersalah Atas Kejahatan Yang Dilakukan Koleh Si Anak Adalah Kita Semua Yang Ada Di Dalam Ruang Sinaki Oleh Karena Itu Saya Menghukum Semua Yang Hadir Termasuk Diri Saya Untuk Dengan Menyetapkan Denda 10 Dollar 10 Dollar Per Orang Dan Menghukum Toko Roti Itu Untuk Bayar Denda 10 Ribu Dollar Kalau Tidak Dibayar Sekarang Juga Oleh Si Pemilik Toko Maka Toko Itu Ditutup Kemudian Sang Hakim Meninggalkan Sidang Dan Disitulah Dia Berurai Air Bata Kemudian Artikel Yang kedua Yang saya Baca Adalah Kejadian Di Kejaksaan Negeri Garut Yang Ketua Kepala Kejaksaannya Itu Adalah Ibu Doktor Neva Yang Juga Adalah Alumni Program Doktor Fakultas Hukum Dimana Salah satu Jaksanya Itu Membebaskan Seorang Pencuri Hempon Tidak Melanjutkan Kasusnya Dengan Alasan Kemanusiaan Karena Dia Mencuri Hempon Untuk Digunakan Oleh Anaknya Untuk Belajar Daring Semasa Panding Dua Kasus Ini Semuanya Dilakukan Dengan Alasan Kemanusiaan Sekarang Pertanyaan Saya Kepada Pak Made Bagaimana Kaitan Kedua Kasus Ini Dengan Penerapan Prinsip Imparsialitas Silahkan Terima kasih Prof Mohon izin Saya Kira Apa yang Diputuskan Dalam Dua Kasus Ini Ini Adalah Cerminan Dari Penerapan Prinsip Imparsialitas Itu Karena Kita Kita Dapat Merasakan Bahwa Disini Ada Perlakuan Yang Manusiawi Dari Hakim Itu Dengan Melihat Fakta-fakta Yang Mendasari Kenapa Seorang Anak Ini Melakukan Kejahatan Seperti Yang Didakwakan Itu Jadi Justru Saya Berpikir Inilah Yang Harus Dikembangkan Cara-cara Seperti Ini Bahkan Sebenarnya Kalau Kita Mengamati Perkembangan Di Pihak Kepolisian Hanya Saja Masih Tentu Masih Debatable Kepolisian Itu Sudah Menerapkan Upaya-upaya Untuk Melakukan Upaya Mediasi Dalam Perkara-perkara Tertentu Yang Sekiranya Tidak Menimbulkan Pengaruh-pengaruh Sosial Yang Begitu Besar Dan Dari Beberapa Yang Kita Tonton Di Televisi Upaya-upaya Perdamaian Itu Ternyata Mampu Menciptakan Keharmonisan Seperti Misalnya Beberapa Kasus Yang Terjadi Di Jalan Raya Ada Di Beberapa Media Masa Tersebar Dan Itu Ternyata Bisa Selesai Dengan Baik Tidak Menimbulkan Gejolak Nah Persoalannya Hal-hal Seperti Ini Mungkin Belum Diatur Secara Tegas Dalam Peraturan Perundang-undangan Nah Itulah Saya Pribadi Berharap Suatu Ketika Pemerintah Akan Mengupayakan Ini Memberi Ruang Lebih Banyak Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus Yang Memang Dimungkinkan Dengan Sentuhan-sentuhan Kemanusiaan Supaya Kita Bisa Dapat Mencapai Keadilan Itu Benar-benar Keadilan Yang Diterima Oleh Kedua Belah Pihak Mohon izin Prof Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Jadi Kedua Kasus Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Saya Menunjukkan Kepada Pak Made Bahwa Itulah Yang Menunjukkan Bahwa Hukum Itu Bertujuan Kemaslahan Umat Manusia Karena Keduanya Itu Adalah Dilakukan Dengan Alasan Kemanusiaan Dan Saya Berpikir Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Prinsip Imparsialitas Dalam Kriminal Justice Sistem Sekiranya Demikian Dan Saya Kembalikan Kepada Pimpinan Sidang Ibu Prof Dr. Padira Patiting Yang Saya Terima kasih Prof Baik Terima kasih Yang Terpajar Bapak Prof Dr. Musakir SHMH Selanjutnya Saya Mengundang Yang Terpajar Ibu Dr. Hairana SHMH Silahkan Terima 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 Atas Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Terlaku Penguji Terakhir Sebelum Ke Promotor Yang Saya Hormati Ketua Sidang Promosi Ibu Prof Dr. Padira Patiting SHMH Tim Promotor Prof Prof Dr. Selanjut Sampurno SHMH Bapak Dr. Sam Sampurno SHMH Tim Penguji Penguji Eksternal Yang Mulia Bapak Dr. Andi Samsangan SHMH Dan Penguji Internal Bapak Prof Dr. Andi Muhammad Syukri Akub SHMH Bapak Prof Dr. Mudah Muhadar SHMS Dan Bapak Prof Dr. Musakir SHMH Dan Tamu Undangan Yang Hadir Melalui SUM Atau Yang Hadir Di Rangan Ini Yang Saya Hormati Baik Saya Selaku Penguji Terakhir Pertanyaan Sekiranya Sudah Di Apa Namanya Disampaikan Semua Saya Cuma Ingin Apa Namanya Karena Di Disertasi Ini Di Judulnya Itu Hakikat Prinsip Inversialitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Jadi Sebagaimana Di Dalam Sudah Sudah Kesimpulan Kesimpulan Kedua Kesimpulan Kedua Kedua Tiba Tiba Mempersempit Tadinya Diperluas Kemudian Dipersempit Lagi Kesimpulan Kedua Itu Hanya Kepada Kepada Hakim Mengenai Penerapan Prinsip Imparsial Itu Padahal Sebenarnya Di Pembahasan Itu Sudah Promo Pendo Sudah Sudah Mengemukakan Di Permasalahan Kedua Penerapan Prinsip Imparsial Bukan Hanya Pada Pengadilan Tetapi Termasuk Juga Di Tingkat Penyidikan Dengan Adanya Kasus Error Impersonal Di Tingkat Penyidikan Jadi Itu Saja Mungkin Ditambahkan Kemudian Pertanyaan Terakhir Saya Berkaitan Dengan Novelty Yang Promo Pendo Kemukakan Mengenai Pendampingan Atau Pemberian Pendampingan Oleh Pendesat Hukum Mulai Di Semua Tingkat Pemersahan Itu Wajib Wajib Diberikan Kepada Tersangka Terdakwa Ya Itu Sebagai Ideal Jadi Konsep Yang Ideal Pertanyaan Saya Apakah Dengan Yang Saudara Yang Mau Revisi Pasal 55 Dengan Pasal 56 Dengan Dengan Setelah Derevisi Itu Kemudian Prinsip Kita Sudah Bisa Mengatakan Bahwa Sudah Apa Pekasim Imparsial Itu Sudah Sudah Apa Namanya Ya Coba Ini Dijelaskan Oleh Promo Windows Atau Mungkin Ada Yang Lain Selain Selain Ini Selain Apa Yang Saudara Kemukakan Atau Promo Windows Kemukakan Terima kasih Ibu Doktor Pertama-tama Saya mohon maaf Karena pada Ujian Prapromosi Ibu Doktor Sudah Sempat Menyinggung Ini Cuma Karena Gangguan Signal Waktu itu Saya Jadi Kehilangan Momentum Untuk Mendengarkan Saran Ibu Doktor Saya Mencoba Menggunakan Imajinasi Saya Saya Mencoba Menelusuri Kesimpulan Yang Sempat Saya Dengar Waktu itu Tapi Juga Rupanya Belum Sempat Saya Tangkap Secara Jelas Sehingga Tidak Sempat Saya Koreksi Itu Yang Pertama Kemudian Mengenai Novelty Pendampingan Penasihat Hukum Di Semua Tingkat Pemeriksaan Apakah Itu Sudah Ideal Dengan Revisi Pasal 55 Dengan 56 Mohon Ijin Dalam Pendapat Saya Setidaknya Dengan Direvisinya Pasal 55 Dan Pasal 56 Ini Ada Dasar Dasar Hukum Untuk Dapat Dilaksanakannya Proses Itu Yang Wajib Didampingi Oleh Penasihat Hukum Kenapa Saya Masih Tetap Berpendapat Bahwa Pendampingan Penasihat Hukum Itu Begitu Pentingnya Karena Proses Pemeriksaan Itu Perlu Penyeimbang Dengan Adanya Kehadiran Penasihat Hukum Walaupun Tidak Diberi Hak Bicara Pada Saat Proses Penyidikan Dilakukan Ini Akan Me Warning Penyidik Penuntut Umum Untuk Selalu On the Track Dalam Melakukan Proses Hukum Setidaknya Ada rasa Sungkan Mungkin Dalam Bahasa Sehari-hari Akan Ada rasa Sungkan Untuk Melakukan Penekanan Dan lain Sebagainya Yang Pada Akhirnya Nanti Akan Diperoleh Fakta-fakta Yang Berujung Pada Keputusan Yang Error Impersona Tadi Mohon Ijin Bu Terima kasih Ya Baik Terima kasih Yang Terima kasih Ibu Doktor Hai Rana SMH Selanjutnya Saya mengundang Promotor Untuk Memberikan Sanggaan Maupun Klarifikasi Terhadap Di Serta Sini Silahkan Promotor 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 Apa masih Ada Promotor silahkan promotor sudah masuk terimut terimut assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selaku promotor sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kesempatan terakhir selaku promotor dan kesempatan ini pula juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para tim promotor dan Dewan Penguji dan khususnya Penguji Eksternal yang telah hadir pada hari ini terima kasih dan saya ucapkan semoga bernilai ibadah di mata Allah baik saya sudah mendengar semua apa namanya diskusi pertanyaan-pertanyaan dari para Dewan Penguji pada hari ini kepada Saudara Promofendus Kimade Sukarnada saya kira judul yang Saudara angkat ini sangat menarik sehingga apa namanya para Dewan Penguji ini bersemangat untuk memberikan tanggapannya dan masukannya kita koreksinya kepada Saudara dan saya melihat Saudara juga memberikan penjelasan ya memberikan penjelasan dengan lantang dan sangat terlihat bahwa Saudara saya selaku Hakim juga menguasai apa yang Saudara tulis judul yang Saudara angkat adalah hakikat prinsip imparsialitas dalam sistem peradilan bidang tentu memang di dalam sebuah diskusi khususnya oleh seorang Yudhis atau ke ilmu hukum itu dua sarjana hukum bertemu tentu muncul tiga pendapat dan oleh karena itu masuk pendapat pendapat yang yang ketiga ini memang tentu harus perlu dipertimbangkan demi terciptanya apa namanya kesempurnaan bagi penjelasan Saudara prinsip imparsialitas itu tentu tentu menurut saya ada khususnya di dalam perkara pidana itu sudah diatur contohnya di pasal 158 dan pasal 157 dan pasal 158 di situ disebutkan secara kegas melarang Hakim untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disedak tentang keyakinan mengenai salah satu salah atau tidaknya terdak itu secara tegas artinya seorang Hakim harus dituntut adil dalam melihat sesuatu perkara atau dalam menangani dalam penulis tidak saja semata-mata oleh Hakim tetapi ditentukan juga dengan unsur penegak hukum lainnya mulai dari tingkat penyidikan penuntutan sampai dengan ke sehingga kadang terjadi menurut Saudara error in persona error in persona ini sebenarnya mungkin bermula dari proses penyelidikan dan penyidikan sehingga pada ujungnya Hakim tentu memutuskan perkara error in persona karena orang yang diputuskan itu tidak melakukan kesalahan disini sebenarnya disini sebenarnya kalau menurut saya kalau menurut saya Hakim untuk profesionalis profesional dalam bidang profesional tentunya itu harus ditunjang oleh salah satunya adalah pengalaman dan kecermatan ketelitian dan keakurasian dalam membaca suatu perkara tentu di dalam proses acara persidangan di dalam perkara bidana itu kan berita acara dibuka semua dibuka semua ada saksi ada saksi di situ dihadirkan bukti-bukti semua dihadirkan sehingga seorang Hakim yang profesional dalam menjalankan tugas profesinya itu bisa melihat apakah ini benar orang ini atau masih ada pelaku lain yang harus masuk sehingga putusannya itu tentu tidak lagi bisa dikatakan error impersonal karena dia sudah bisa melihat menilai menggali bukti-bukti yang ada di persidangan tentu selain dari tadi yang saudara katakan saya sepakat bahwa dari penyidikan penutupan sampai ke persidangan tentu catatan paling penting bahwa Hakim itu untuk menjalankan prinsip imparsialitas ini harus memiliki jiwa profesionalisme yang tinggi bebas dari segala tekanan dan saya kira ini semua masukan buat institusi saudara selaku Hakim bahwa intervensi-intervensi yang dilakukan itu tentu juga ada dampak dari perkembangan imparsialitas ini prinsip ini sehingga ada ketakutan seorang Hakim dalam memutus suatu perkara misalnya seperti itu ya misalnya seperti itu baik yang saya ingin mendapatkan sedikit komentar sedikit komentar saudara tadi saudara menyebutkan pedoman perilaku Hakim tidak mengatur prinsip imparsialitas ya tadi saya dengar saudara membaca dalam presentase saudara membaca itu ya menyebutkan itu ya yang ingin saya minta komentar saudara selaku promotor dan terakhir buat saudara untuk menunjukkan bahwa memang performen saudara dalam memberikan penjelasan itu layak disebut sebagai atau layak memperoleh gelar dokter saudara menyebutkan bahwa di dalam kode pedoman perilaku Hakim itu tidak menyebutkan tidak mengatur prinsip imparsialitas sehingga dengan demikian saya menganggap bahwa prinsip ini terkesampingkan dikesampingkan oleh dalam hal ini mahkamah komentar saudara mohon izin prop yang saya maksudkan bahwa dalam kode etik Hakim tidak mencantumkan secara secara jelas tidak tidak ada kata yang menyebutkan Hakim harus imparsial memang benar bahwa dalam kode etik itu disebutkan beberapa prinsip yang di dalamnya dapat dimaknai sebagai prinsip imparsial tetapi kata yang tegas menyebutkan bahwa Hakim harus imparsial dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa itu ditekankan sebagai sesuatu hal yang wajib apalagi misalnya di tingkat penyidikan atau penuntut umum itu yang saya maksudkan dalam tulisan ini prop mohon izin kalau saya memaknai itu baik saya kira itu masukkan juga buat para pembaca disertai namun demikian dari yang saya memahami dari 10 pedoman perilaku Hakim yang dituangkan di dalam kode etik itu tentu semua memaknai bahwa disitu ada integritas ada profesionalisme disitu ada kemandirian semua disitu ada arif dan bijaksana tentu disitu semua bermuara kepada prinsip imparsialitas sehingga unsur-unsur untuk memperoleh menjalankan prinsip imparsialitas itu tercermin di dalam jik di dalam pedoman perilaku Hakim jika Hakim menjalankan tunduk dan kepada pedoman perilaku Hakim tentu dia menjalankan prinsip imparsialitas saya kira itu dari saya baik saya terima kasih dan saya kembalikan ke pemimpinan Cidang baik terima kasih banyak hal yang dititipkan mudah-mudahan semua dapat menjadi masukan dan ruasan bagi saudara rendus insyaallah setelah nanti menyendang predikat dokter dengan demikian maka berakhirlah ujian saudara selanjutnya sidang promosi dokter saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit untuk memberi kesempatan kepada dewan penguji menetapkan hasil ujian terima kasih kutu sidang promotor promotor dan penguji berkenaan meninggalkan ruang ujian hadirin dimohon berdiri bagi promotor promotor serta penguji yang memuji secara dari akan berpindah ke rumitung lain untuk melakukan rapat penelayan ujian promotor hadirin dipersilahkan duduk teman saudara promotor tetap di tempat untuk menunggu selama 10 menit baik situasi dan promotor ke promotor dan para penguji dipersilahkan memasuki ruang ujian hadirin dipersilahkan untuk berdiri promotor promotor serta penguji yang menguji secara dari dipersilahkan untuk kembali ke rumitung sidang ujian terbuka hadirin dipersilahkan duduk kembali sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh ketua sidang ya baik sidang promosi dokter saya buka kembali pembacaan yudisium oleh ketua sidang saya akan membacakan yudisium atas nama rektor yang saya hormati tim promotor tim penguji dan Bapak Ibu tamundangan yang saya muliakan dan saudara promovendus yudisium sidang terbuka ujian promosi dokter Universitas Hasanuddin beserta promotor ko-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar dokter dalam bidang ilmu hukum bagi saudara saudara imade sukanada setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor ko-promotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa saudara imade sukanada dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan terima kasih indeks prestasi saudara 3,98 dengan lama studi 2 tahun 2 bulan dengan demikian mulai hari ini Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia pukul 16 belum ya pukul 15 50 waktu Indonesia bagian tengah saudara imade sukanada berhak memakai gelar dokter dalam bidang ilmu hukum terima kasih semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia amin makasar 12 November 2021 atas nama rektor ketua sidang prof. dr. Farida Patiting SMH promotor prof. dr. Selamat Sampurna Suwendo SHMH DFM penyerahan hasil lulus oleh ketua sidang kepada Dr. Inada Sukanada SHMH dipersilahkan mengambil tempat selamat Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Prof. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan pada kesempatan yang indah ini. Yang saya hormati, Ibu Rektor atau Ibu Dekan yang mewakili beliau, beserta segenap pemangku kebenangan dan seluruh jajaran yang amat terpelajar. Bapak-Ibu Profesor, tim promotor dan tim penguji yang amat terpelajar. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Ibu sekalian. Tanpa arahan, bimbingan, dan motivasi dari Bapak-Ibu, mustahil rasanya saya dapat mencapai titik ini, di mana saya dinyatakan telah menyelesaikan studi pada program Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini. Bagi saya, yang anak seorang petani, tidaklah terbayangkan sebelumnya, suatu saat, saya akan sampai menyelesaikan program dokter di Pakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang begitu tersohor, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Pertama, saya menginjakkan kaki di kampus ini. Ada rasa gamang yang menghantui pikiran saya. Mungkinkah saya dapat menyelesaikan studi di sela-sela kesibukan saya sebagai aparatur peradilan? Namun, setelah saya menyaksikan keramatamahan Bapak-Ibu yang menangani administrasi perkuliahan pada program dokter ilmu hukum ini, tumbuh secerca harapan. Apalagi kemudian, saya kenal dengan Bapak Andi Murlikana, yang selalu meyakinkan saya, terutama yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan. Terima kasih, Pak Uli. Terima kasih, Bapak-Ibu semua yang menangani administrasi perkuliahan, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih pula kepada Bapak-Ibu tim penilai, tim konversi segala persyaratan yang berkaitan dengan penyelesaian studi saya ini. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya juga sampaikan ucapan terima kasih atas segala peran dan kontribusinya. Saya tidak mungkin dapat membalas semua jasa-jasa dan kebaikan Bapak-Ibu. Saya hanya dapat memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar melimpahkan berkah untuk membalas kebaikan Bapak-Ibu sekalian. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan pesan kepada rekan-rekan mahasiswa, khususnya rekan-rekan angkatan 2019, lebih khusus lagi angkatan mahasiswa kerjasama antara Universitas Radulaku dan Universitas Hasanuddin Makassar. Perjalanan menyelesaikan studi pada program doktor ilmu hukum di Universitas Hasanuddin Makassar ini tidak pernah mudah. Tetapi, yakinlah dengan ketulusan Bapak-Ibu Profesor, Bapak-Ibu dosen pembimbing, penguji, promotor, kita akan dapat melewati jalan berliku itu dengan perasaan bangga bahwa kita telah tercatat sebagai bagian dari Sifitas Akademika Universitas Hasanuddin yang kita banggakan bersama ini. Mengakhiri kesan dan pesan ini, izinkan saya memohon maaf kepada Bapak-Ibu dosen mata kuliah, Bapak-Ibu Profesor, tim promotor, dan tim penguji. Berikut seluruh Sifitas Akademika, jika sekiranya selama menempuh studi pada program studi doktor ilmu hukum pada Universitas Hasanuddin ini, sengaja maupun tidak sengaja, telah menyakiti hati Bapak-Ibu, mohon kiranya saya dimaafkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada mata pelajar, Bapak Imade Sukanada, SHMH. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih, Pimpinan Sidang, Ibu Prof. Dr. Farida Patikini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Menjelang sore. Yang saya hormati para tim promotor dan para Dewan Penguji dan Penguji Eksternal. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya. Tanpa bantuan para Dewan Penguji, para Profesor, Ibu Doktor, dan Bapak Doktor, Maka ujian promosi dari Saudara Doktor Imade Sukanada ini tidak akan terlaksana. Baik, untuk saya ucapkan selamat kepada Bapak Doktor. Terima kasih. Sukanada. Semoga gelar yang Saudara peroleh pada hari ini tidak membuat Saudara lupa diri sehingga larut dalam euforia kegembiraan. Tentunya dengan gelar doktor yang melekat pada diri Saudara, tentu Saudara dituntut untuk lebih profesionalis, lebih profesional dalam menjalankan tentunya tugas-tugas profesi Saudara. Tujuh yang Saudara angkat itu berkaitan langsung dengan tugas dan profesi Saudara. Sehingga tidak hanya untuk memberikan masukan kepada para pembaca atau hakim atau institusi Saudara, tetapi tentu juga harus Saudara jalankan dengan sepenuh hati. sehingga menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Oleh karena itu, saya berharap bahwa jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca, agar supaya Saudara tidak tertinggal dengan ilmu perkembangan, ilmu pengetahuan yang semakin cepat ini. saya juga sangat bangga kepada Saudara dapat menyelesaikan disertasi ini di mana Saudara juga mempunyai kesibukan-kesibukan. sehingga saudara apalagi saudara menyelesaikan disertasi ini di angkatan saudara yang paling awal, sehingga memicu semangat bagi rekan-rekan saudara untuk cepat menyelesaikan studinya. saya kira saya tidak berpanjang lebar, yang terpenting bahwa dalam menjalankan profesi saudara, tetap menjunjung tinggi nama baik almamater saudara, sehingga saudara tidak mempermalukan almamater saudara. Dan saya kira semoga gelar yang saudara-saudara peroleh pada hari ini dapat memberikan kemanfaatan dalam segi karir saudara, sehingga saudara bisa berkarir lebih baik di kemudian hari. Baik, saya kira saya cukup untuk memberikan kesan kepada saudara, saudara orang yang tekun dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Saya kira cukup saya kembalikan ke Bidang Sidang. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing pepromotor yang hadir secara lurus. Sedangkan yang hadir secara daring akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Putihah Sidang. baik sebelum saya menutup secara resmi sedang promosi doktor saudara Imade suka nada ini saya suka terbalik Pak pada sore hari ini jingkan saya atas nama rektor dan secara khusus atas nama pimpinan Fakultas Hukumun khas dan keluarga besar Fakultas Hukumun khas menyampaikan selamat dan sukses Alhamdulillah luar biasa dua tahun dua bulan loh ini ya terima kasih itu tentu karena sudah ada perencanaan dan kerja keras yang luar biasa dan hubungan komunikasi yang baik dengan tim promotor sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik riset bisa berlangsung dan kemudian bisa bimbingan walaupun kita dibatasi jarak dan waktu dan juga karena pandemi sehingga seluruh prosesnya lebih banyak dilakukan secara apa namanya di dunia maya ya melalui email atau melalui media komunikasi yang lain selamat juga kepada keluarga setelah kepada istri istri ya Alhamdulillah tentu biasanya kalau sekolah itu yang paling menderita adalah pasangan hidup istri kalau suami yang sekolah dan suami kalau istri yang sekolah tapi Alhamdulillah saya kira luar biasa semuanya sudah dapat berjalan dengan lancar seperti itu Ibu Ramlah Nyode ya selamat dan anak-anak YGD Cakradeva Adi Prabowo dan Imade Sudeksyilio Sudeksyilio Primo Santino ya ini luar biasa pasti bagus sekali makna dari nama-nama ini yang tentu berkaitan dengan apa ini Adi itu Adi apa ya Adi itu ya orang yang mempunyai kekuatan kekuatan ya Adi kekuatan yang berubawa dan juga keadilan ya yang ada Yudeks Yudeksilio ya betul seperti itu ya selamat dan juga tentunya selamat kepada Mahkamah Agung ya Alhamdulillah satu lagi sumber daya yang meraih predikat doktor tentu ini lebih menguatkan lagi ya apa sumber daya sumber daya Mahkamah Agung ya khususnya di tempat saudara bekerja saat ini Alhamdulillah harapan kita adalah dengan ilmu yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan diimplementasikan untuk melahirkan putusan-putusan yang tentunya diharapkan yang lebih adil dan tidak memihat ya imparsial ya sedang bicara imparsialitas ya memang Hakim harus seperti itu ya keberpihakan kita adalah pada kebenaran dan pada keadilan ya sekiranya kita sepakat dengan hal itu dan pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih dan pengharian tinggi kepada tim promotor Bapak Profesor Doktor Selamat Sampunus Wondo SIMH DFM Bapak Doktor Samsini Mutar SIMH dan Ibu Doktor Nur Rasisa SIMH sebagai tim promotor yang telah bersinergi dengan baik sehingga dapat membimbing saudara Imades Kanada dan dapat meraih proses dokter pada hari ini tentunya juga atas dukungan dari seluruh tim penguji yang telah mengawal proses pendokteran ini mulai dari Profesor sampai hari ini dan secara khusus kami sampaikan pengharian tinggi dan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Doktor Andi Samsang Nandro S.A.M.H. di tenang kesibukan beliau sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung masih ada waktu untuk dapat menguji dan dapat bersama kita pada ujian promosi dokter ini semuanya akan menjadi amal ibadah Insya Allah dan tentunya terima kasih saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu hadirin maupun yang hadir secara luring maupun yang hadir secara padaring pada kesempatan ini dan seluruh keluarga khususnya ya yang telah mengikuti seluruh proses ini dengan baik dan seperti biasa terakhir saya yang memberikan hadiah spesial ya buat saudara ya keadilan sembuh sangat dibambang dari seorang hakim yang berubawa selamat dan sukses Imado Sukanada telah lulus dokter dengan bahagia terima kasih kalau di wajah ada Tosora maka di bawah ada Pak Landro promosi dokter semakin sempurna karena pengguna eksternalnya yang mulia Bapak Dokter Andi Samsang Andro Terima kasih Terima kasih yang mulia Kepati Senja di Pantelosari bercambaria dengan kekasih hati terima kasih Bapak Ibu tim penguji telah bersama di ujian promosi Terima kasih Terakhir Kulia di Unhas adalah harapan ketemu mantan mungkin kebetulan terima kasih pada tamu undangan dan mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Terima kasih Sukanada dengan harapan nilai Unhas itu ada empat integritas inovatif katalitik dan arif empat pun ini nilai ini harus berpah di dalam diri Bapak yang mulia untuk nanti menghadirkan sebuah putusan-putusan yang didambah oleh masyarakat kita Tadi saya dengar saya melihat Bapak itu sangat terharu Alhamdulillah tidak ada yang pernah tahu siapa kita bagaimana kita ke depan hanya Allah hanya Tuhan yang bisa mengetahunya Nah hari ini Bapak sudah bisa dokter Alhamdulillah dan mudah-mudahan ilmu yang diperoleh di Fakultas Hukumun Hasini dapat diimplementasikan dan bermakna serta berkah untuk Bapak sebagai pribadi keluarga maupun bangsa dan negara ini dan umat manusia Insya Allah Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan terima kasih sekali lagi dan dengan mengucapkan Alhamdulillah lulalamin Sidang Promosi Doktor Sudara Imado Sukanada dengan resmi saya nyatakan ditutup Demikian Nabi Allah Itohiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh dan selamat sore Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukkaki Bukkaki Bukkakir 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 Prof Farida Terima kasih Banyak Yang Mulia Terima kasih Bukkakir Selamat Ki Selamat Terima kasih Prof Farida Sukses Prof Prof Selamat Prof Musakhir Alhamdulillah Unhas Terima kasih